Hai bagaimana komentar yang ketegukan spam tadi saya sampaikan jadi spam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam jumpa bersama kami beberapa saat yang lalu beberapa hari yang lalu saya ingin membaca komentar-komentar di channel di YouTube studio saya dari begitu banyak komentar yang masuk itu ternyata banyak pula komentar-komentar yang ditahan untuk ditinjau oleh itu dan ada pula komentar-komentar yang didoga spam sebagai pemilik akun jelas hal ini membuat kita risau kita diwisah karena ya kita takut akun kita dianggap akun tidak sehat oleh siap YouTube pada video kali ini kami akan membahas bagaimana ciri komentar spam tersebut serta bagaimana cara kita mengelola spam di kolom komentar video kita ya sebelum kita lanjut jangan lupa ya di subscribe dan like terus jangan lupa pula itu ditonton sampai selesai video ini biar kita yang mengerti cara menghindari komentar spam dan cara mengelola komentar spam sebagai pemilik akun kita diberi hak kontrol lebih atas komentar yang dibuat pada video kita oleh pihak YouTube kita juga dapat meninjau komentar komentar-komentar tersebut sebelum ditampilkan atau bahkan menghapus komentar-komentar tersebut apabila memang menurut kita itu indikasi komentar-komentar spam selain itu pemilik akun dapat selalu setuju dengan komentar dari pengguna jadi kita bisa kita bisa setuju dengan komentar dari pengguna serta dapat menambahkan pengguna sebagai moderator komentar komentar itu tadi terus yang kedua tadi sedangkan untuk komentar yang ditahan untuk ditinjau serta komentar yang kemungkinan spam itu ada empat empat ya empat tindakan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama menyetujui dengan pengguna atau menganggap komentar tersebut bukan spam bisa atau yang kedua kita menghapus komentar tersebut artinya cocoklah dengan YouTube kita hapus atau bisa lebih fatal lagi itu kita laporkan spam atau apa kita laporkan dia serta sembunyikan pengguna tersebut dari channel inilah langkah-langkah yang dapat kita dilakukan oleh pemilik akun jadi selanjutnya bagaimana komentar yang dikatakan spam tadi saya sampaikan jadi spam itu adalah konten atau percakapan yang memberikan pengalaman negatif bagi pengguna jadi si komentator itu ada ada kesan kurang baik atau komentator itu sendiri merasa sulit untuk menentukan materi lain gitu jadi tidak punya alternatif komentar lain yang kira-kira lebih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan bisa juga ada jadi ciri lain yang berikut adalah spam itu terkadang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan yang secara masal masif masif masal gitu ya jadi pesan yang sama kita masih kita kirim ke beberapa tempat itu YouTube membacanya sebagai ciri-ciri spam atau pesan yang dalam jumlah banyak jadi tidak kirim pesan yang sama dalam jumlah banyak kepada akun tertentu Hai itu dibaca sebagai spam Hai terus bisa juga spam itu berdasarkan teks dari komentar tersebut ya yang menghina keras gitu ya Sarah Hai agama melecehkan melecehkan menghina secara pribadi itu dianggap sebagai spam jadi Hai misalnya ya saya ulang ulang lagi bahwa yang pertama yaitu kita berulang kali memposting komentar yang sama atau mirip Hai jadi kita hindari jadi kita hindari jadi ya saya ulang bahwa yang pertama adalah pesan itu kita kirimkan dalam sebut masal masif pesan yang sama masif kepada orang atau juga ciri yang berikut adalah pesan dalam jumlah pesan dalam jumlah yang banyak Hai yang sama yang dikirimkan Hai terus yang ketiga itu kiri yang ketiga adalah merasakan teks-teks dari komentar tersebut jadi sudah dilarang singgung soal Sarah soal kekerasan dan juga pelecehkan terus yang berikut lagi itu adalah Hai komentar yang berulang setiap kali kita memposting jadi komentar itu sama atau mirip jadi kita hindari ada tiga 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 sekarang kita sudah tahun komentar komentar yang dapat dikategorikan sebagai spam Hai jadi untuk video-video berikutnya tuh kami kami akan mengulas lagi hal-hal yang masih berhubungan dengan etika gitu sebagai cara menganalisis channel Hai jadi jangan lupa ya subscribe like and comment gitu Terima kasih selamat menonton makan Terima kasih telah menonton